musik 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 oh gitu ya, pokoknya harus tani musik Halo, saya Pusus Makan ketemu lagi kita, hahaha di channel tempat makan bak mie halal paling asik Santariksa wuuuh friend, hari ini gue mau makan ke bak mie nya Tamboikundi di daerah tendean Jakarta Selatan stay tune wup makan makan ma friend posisi gue sekarang lagi ada di daerah tendean Jakarta Selatan men, nah disini itu baru buka satu outlet yang paling gox men namanya ngebak mie punyanya Tamboikund, nah tau kan siapa itu Tamboikund? yoi katanya porsinya gede, enak gox lagi, hahaha yuk kita cobain kita interview Tamboikundi langsung let's go, eh tapi men sebelum kita makan makan sebelum kita cobain buat Tamboikundi dan pesita kuliner jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, loncengnya juga jangan lupa, IG juga jangan lupa udah, let's go nah friend ini gue ngevlog di pinggir jalan persis lo liat banyak mobil banyak motor, berisik banget tapi suara gue tetep jernih, kenapa? karena gue pake Boya MM1 men nah, kenapa gue pilih itu? satu, harganya murah dua, kualitasnya gox men dan yang ketiga, tinggal colok gak pake ribet, hahaha link pembelian ada di bawah Assalamualaikum walaikumsalam 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 mas barak makanan lemas apa bro apa sih? bro aja bro aja, haa bro kenapa bak mie? karena bak mie itu makanan yang disukai semua kalangan semua kalangan masak gue suka bak mie mie apapun lo suka banget bedanya sama bak mie itu apa? nah, ini tuh bak mie ini adalah bak mie gongso jadi bedanya itu di gongso jadi bak mie setelah direbus dengan kematangan yang sangat pas habis itu di gongso jadi mendapatkan cita rasa yang smoky gongso itu berarti dibakar di.. bahasa safe nya di flambe sih ah sedap kayak wok 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 gitu ya jadi apinya naik kan itu menciptakan cita rasa smoky soalnya gue suka banget yang berbobo smoky porsi gimana nih? kan gue tau nih porsi lo bro nah ini porsinya emang kalau beli banyak kayak porsi lo apa gimana? jadi gue kan mantan anak kos ya anak kos yang bener-bener cukup berat lah masalah makan ya pengennya murah tapi porsinya banyak disini tuh mulai dari 18 ribu aja harganya ah gitu porsinya itu mulai dari porsi biasa sampai porsi spesial dan sampai porsi yang bapak kos bapak kos ini tuh wah pokoknya bagi orang normal udah banyak banget sih dan dia pakai daging sapi jadi ada 2 pilihan sih mau daging ayam dan daging sapi oh gitu nah kalau kurang kejang boleh teman nasi? boleh banget kalau mas sendiri gitu boleh ya satu nih yang gue agak bingung sama lo nih kok kenapa bukanya pas PPKM orang-orang pas PPKM tuh gak ada duit padat tiara kok lo malah buka usaha jor-joran gitu itulah pemikiran pebisnis handal you're still up a fucking eagle hahaha oh gitu ya pokoknya gak harus berani pokoknya lo yakin lah pokoknya sebenernya gue dari awal tahun pengen sih tapi kan waktu itu lagi PSBB kan cukup ketat juga dan kemarin abis PPKM darurat yang bener-bener kita harus patuh dan kita cuma stay di rumah aja dan sekarang mulai agak longgar dan ya kenapa enggak takutnya diundur-undur gue baru lupa bener-bener oke jadi kalau lo mau rekomen ke gue gue pesen apa nih? nah gue rekomendasiin lo pesen bak mie pedes manis oke porsi bapak kos pedes manis porsi bapak kos oke gue pesen ya pesen sekarang siap sukses terus usahanya mantap udah sampe men pesenan kita kali ini kita pesen yang bak mie yang pedes manis ini yang direkomendasi men sama tambo ikun nah ini harganya yang ayam 27 ribu yang sapi 35 ribu heh gue apaan sini oh yang sapi men jadi ini 35 ribu harganya sini gue kasih lihat nah ini dia men goks jadi isiannya itu yang standar aja udah menurut gue ini udah banyak men jadi diatas ini tuh ada yang bapak kos yang banyak banget yang tambo ikun ini menurut gue udah banyak men tuh liat jadi ada daging sapinya ini kalo gue bilang sih gede-gede loh terus ada apanya nih oh ada kayak batak gore gitu pangsit lah ini ada bakso nya figurannya sayurannya ada toge dan sawi tapi banyak loh men tapi banyak loh men hahaha dan dilengkapin sama pangsit gorengnya jadi buat perkusi buat krauk-krauk hahaha goks goks men baunya baunya harum men jadi ada kayak smoky flavornya tuh gue yakin nih rasanya ada smoky flavornya baunya ee barbeque banget Bismillah hmm wah hmm jadi di mie nya itu itu tuh lo bisa nemuin ada rasa smoky nya rasa barbeque nya terus lo bisa ngerasain ada rasa pedasnya sekaligus dan manisnya justru menurut gue itu cuman sebagai pelengkap aja gitu loh goks banget men masit daging sapi nya daging sapi nya itu mungkin kalo yang inget rasa satema ranggi atau rasa satema ranggi nah ada mirip-mirip ya men kayak gitu makan makan gimana yang porsi teme gue ikut ya ini gue porsi biasa aja kenyam banget kan gue men hahaha tapi menurut gue sih kalo yang gak gitu doyan pedas ya ini tuh udah lumayan pedas men hahaha tapi menurut gue sih kalo yang gak gitu doyan pedas ya hahaha sangat recommended sekali men mungkin ini bukan mie yang paling murah di dunia tapi kualitasnya goks dagingnya berkualitas porsinya banyak rasanya enak hahaha 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 mas tremen see you halo halo siap sus makan ketemu lagi kita hahaha di hebat hahaha nyala belum sih makan makan kedua my temen dalam yang PEMB saran aja aku aku Terima kasih.